Di sini saya akan menjelaskan terkait wabah virus corona yang ada di China. Kasus pertama kali yang teridentifikasi positif terlupa virus corona adalah pada tahun 2017 November 2019 yang menyerang seorang penduduk di Hubei yang berusia 55 tahun. Dokter di China baru menyadari bahwa mereka tanggungan dari virus baru pada akhir Desember 2019. Sementara itu, para ilmuwan telah mencoba untuk melakukan pola pemetaan peluaran awal COVID-19 pada pertengahan Januari 2020. Saat ini, Organisasi Zetang Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus corona ini telah menjadi pandemi global mengingat bagaimana virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan sangat luas terhadap penularannya. Kemudian, kasus virus corona yang ada di China, berhasilkan data dari Ginsan Datamaps adalah sebaik 278 kasus dan terus meningkat hingga saat ini mencapai 80.754 kasus dan 3.136 diantaranya telah meninggal dunia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah China dalam menghadapi virus ini adalah dengan cara melakukan lockdown atau karantina wilayah. Lockdown yang dilakukan oleh China ternyata membuahkan hasil yang sangat maksimal mengingat di mana virus ini di sana sudah mendekati angka 0. Bahkan pada saat ini, wilayah-wilayah di sana juga telah membuka lockdownnya dan kota terakhir yang akan membuka lockdownnya adalah kota Hubei yang direncanakan akan dibuka pada tanggal 8 April 2020 mendatang. VOA juga mengakui bahwa China telah berhasil dalam mengatasi pandemi saat ini. Oke teman-teman, disini saya akan memberikan informasi mengenai pandemi COVID-19, terutama yang terjadi di negara Italia. Kita tahu sendiri bahwa Italia adalah salah satu negara yang terdampak paling parah. Pertanggal 29 Mart 2020, total kasus yang diterita warga negaranya mencapai 92.000 sekian kasus, dengan kematian mencapai 10.000 kasus. Hal ini menyebabkan beberapa dampak yang luar biasa sebagai Italia, yaitu pendidikan sekolah-sekolah ditutup, kemudian kegiatan ekonomi juga semakin dibatasi, salah satu produsen mobil Italia yaitu Fiat juga menutup beberapa publiknya di Eropa, kemudian ke referendum konstitusi Italia yang jatuh tempo pada 29 Mart pun ditunda karena COVID-19 ini. Tidak hanya itu, Liga Sepak Bola Seri A juga ditangguhkan untuk sementara waktu. Itulah beberapa parahnya COVID-19 yang terjadi di Italia. Wabah virus corona masih terus menghantui sejumlah negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Jika sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terkena corona, pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi kasus pertama corona di Indonesia. Pada 27 Maret 2020, Ahmad Yoryanto menyampaikan bahwa total positif corona di Indonesia mencapai angka 1.046 orang, di mana 87 orang meninggal dan 46 orang yang sembuh. Peningkatan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbawan pemerintah. Yang pertama, untuk melakukan social distancing, dan yang kedua, untuk disiplin mencuci tangan setiap melakukan kegiatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi corona, yang pertama, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak dengan menghindari kontak langsung dan menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. Pemerintah juga menyediakan sebanyak 132 buah rumah sakit terujukan infeksi dari 34 provinsi, serta dengan melakukan rapid test atau tes cepat. Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk melihat suatu infeksi di dalam tubuh. Ahmad Yoryanto mengklaim bahwa hasil tes akan keluar kurang dari 2 menit. Namun, tak semua orang akan dites, hanya mereka yang bersikos saja yang akan dites. Karena hasilnya bisa diketahui lebih cepat, cara ini diakini bisa lebih efektif untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia, karena setiap orang dapat langsung ditindak sesuai dengan hasil tesnya dan dapat menghindari penyebaran lebih luas ke orang lain. Negara-negara yang sudah dipaparkan sebelumnya, merupakan contoh-contoh negara yang memiliki fatality rate tertinggi di dunia. Terutama Indonesia, yang pada saat ini sudah pada peringkat nomor 4, fatality rate tertinggi. Meskipun Indonesia sendiri baru terpapar penyakit ini sekitar sebulan. Hal ini dikarenakan kurangnya keserahan masyarakat untuk menerapkan social distancing dan juga kurangnya keserahan masyarakat untuk melakukan edukasi di terapi sendiri tentang penyakit COVID-19 ini. Hal yang sama dapat dilihat di Itali, di mana pada fase awal penyebaran penyakit ini, rakyat Itali enggan menerapkan social distancing, sehingga pada akhirnya kasus Itali menjadi separah saat ini. Meskipun itu berat, meskipun kita merasa gabut dan bosan, kita tetap harus berada di rumah, agar kasus Indonesia tidak menjadi separah Itali. Oleh karena itu, yang belum menerapkan social distancing, saya berharap mulai sekarang mulai menerapkannya. Karena pada akhirnya, it's not about us, it's about everyone else. Stay safe everyone, Lekas sembuh Indonesia ku.